Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Begal seorang ibu rumah tangga, seorang anak di bawah umur di Cianjur nyaris meregang nyawa karena dihakimi warga. Ditinggal orang tua ke TPS untuk mencoblos, seorang bocah di Bogor terjepit paralon toilet. Dua petugas pemilu di Tasik Malaya meninggal dunia. Sungguh memilukan dua petugas pemilu di Tasik Malaya meninggal dunia. Satu diantaranya mengeluhkan sakit di bagian dada sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Pendera kuning terpasang di rumah salah satu petugas KPPS TPS 01 Sukarsik, Kabupaten Tasik Malaya. Arman Rahmansyah meninggal dunia saat penghitungan suara. Arman merupakan petugas yang menjaga kotak suara dan menghitung surat suara. Sebelum meninggal dunia, Arman mengeluhkan ada rasa sakit di bagian dadanya. Arman yang sempat keluar TPS untuk istirahat, tiba-tiba kejang dan langsung tidak sadarkan diri. Saat itu Arman sempat dibawa ke puskesmas, namun sayang, nyawanya tidak dapat ditolong. Beliau tidak ada tanda-tanda sakit. Mungkin kalau dari pagi dari awal ada tanda sakit, saya juga sudah melarang untuk melaksanakan tubasnya, tapi tidak ada tanda-tanda sakit. Beliau hanya katanya sedang batuk saja pakai masker, sudah seperti itu. Tidak sesak di dada katanya. Saya juga tidak begitu, cuma katanya pas malam ketika makan juga ada sakit di dada sedikit. Berita duka juga mewarnai desa Sukamaju kecamatan Pagerageng Tasikmalaya. Salah satu panitia pemungutan suara bernama Fuad Holik meninggal dunia tiga hari menjelang pemilu. Saat itu korban bertugas menyiapkan logistik pemilu dan juga bertanggung jawab atas keuangan pemungutan suara. Hingga hari ini ada dua petugas pemilu di Tasikmalaya yang meninggal dunia. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Proses penghitungan suara di sebuah TPS di kota Tasikmalaya berlangsung hingga Kamis pagi. Petugas pun sampai kelelahan. Selain karena banyaknya surat suara, petugas kesulitan melaporkan secara online rekapitulasi suara ke server KPU. Hampir 24 jam petugas KPPS di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya bekerja. Mereka terlihat masih sibuk melaporkan hasil penghitungan suara ke server KPU hingga Kamis pagi. Padahal para petugas ini sudah bekerja sejak pukul 6 hari Rabu saat pencoblosan. Sebagian petugas dan saksi mulai kelelahan sehingga tertidur di TPS. Berbagai kesulitan dihadapi para petugas sehingga proses penghitungan suara terlambat. Selain karena banyaknya surat suara, petugas juga kesulitan melaporkan secara online ke server KPU terkait rekapitulasi suara. Jam setengah 4 mungkin ya? Oh 4.30 Dan subuh Baru selesai Itu untuk kartu suara apa? Terakhir DPRD Kota Diperkirakan jam berapa ini selesai? Ya kalau di jeda sama sholat subuh dan lain-lain mungkin jam 7, jam 8. Lebih dari 24 jam? Waduh lebih Pak. Kita datang ke sini kemarin jam 6. Jam 6 pagi. Iya 5. Ini mah sudah ada yang pada ketiduran ya? Sudah berangkat luar. Saksi ada satu ya? Ketidur ya? Penghitungan surat suara secara online diharapkan rampung pada hari Kamis siang. Ekoste Budi melaporkan dari Kota Tasik, Malaya. Huluhan surat suara di salah satu TPS di Garut ditemukan sudah tercoblos sebelum diberikan kepada pemilih tetap. Bawaslu akan mengkaji dan menelusuri temuan ini. Ayah saksi, ayah Bawaslu. Ya nomor tiga dicoblos di pusatnya, senes ke KPS. Surat suara calon presiden dan wakil presiden di TPS 17, Kampung Rancabalong, Desa Simpang Sari, Cisurupan, Kabupaten Garut ditemukan sudah tercoblos. Surat suara yang sudah tercoblos yaitu dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut dua dan tiga. Tercatat sebanyak 17 surat suara tercoblos untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut tiga. Dan tujuh surat suara yang tercoblos untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut dua. Surat suara yang sudah tercoblos ditemukan dalam satu bendel yang berisi 25 lembar. Atas temuan ini, Bawaslu Kabupaten Garut akan menelusuri dan melakukan kajian. Mereka belum bisa memastikan apakah surat suara itu sengaja dicoblos atau ada faktor ketidaksengajaan. Nah ini yang saat ini sedang kita investigasi, Bawaslu, di mana letak kejadiannya. Apakah memang dalam perjalanan atau memang pada saat sortir, ini yang masih saat ini kita belum bisa memutuskan Bawaslu. Artinya akan ada langkah lebih lanjut dari Bawaslu? Insya Allah kita akan untuk memastikan di mana posisinya. Karena sampai saat ini baru Cisurupan yang kejadian disini. Baru satu PKP? Satu kemis. Saat ini surat suara tersebut sudah diganti dengan surat suara yang baru. Sementara proses pencoblosan di TPS 62 Kecamatan Arca Manik, Sukamiskin, Puridago, Kota Bandung sempat terhenti. Sebab dari jumlah 219 daftar pemilih tetap, TPS ini hanya menerima 63 surat suara Capres dan Cawapres. Sedang untuk surat suara calon legislatif dinyatakan lengkap. Alhasil sebagian warga enggan menggunakan hak suaranya. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sebuah rumah dan TPS di kawasan Cinta Asih, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung terbakar. Diduga kebakaran dipicu dari ledakan tabung kas. Selain merusak logistik pemilu, kebakaran juga menyebabkan 7 orang terluka. Api dengan cepat membakar satu rumah di kawasan Cinta Asih, Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas 3 kg dari dalam rumah. Karena lokasi TPS 53 berada di halaman rumah yang terbakar, TPS ini pun ikut dilahap si jago merah. Warga yang berada di lokasi berusaha menyelamatkan logistik pemilu. Namun sayang, sebagian logistik tersebut tidak dapat diselamatkan. Tadi tuh kebetulan kan TPS disini tuh lagi pada istirahat sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, panik lah warga lihat dua kali ledakan. Ternyata dari gas letaknya kebetulan di belakang TPS 54. Tujuh orang yang merupakan penghuni rumah mengalami luka bakaringan. Beberapa di antaranya masih anak-anak. Pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha menjinakkan api. Dalam waktu satu jam, api berhasil padam. Jadi kita diinsultkan 2 bulan par, sudah tensi dan 1 resiut. Jadi alhamdulillah, kurang lebih 10 menit, api sudah dapat diperlutai. Jadi api sudah diperlutai, tinggal 5 persen sudah beres. Penghitungan surat suara di TPS 53 untuk sementara dihentikan. Penghitungan surat suara akan dilanjutkan usai kebakaran kondusif. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Agar seluruh masyarakat dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu kemarin, petugas KPPS di Kabupaten Garut mendatangi warga yang sedang sakit dan tidak bisa hadir di TPS. Untuk menghindari kecurangan, kunjungan tersebut juga didampingi oleh vanitia pengawas pemilu dan saksi. Dengan menggunakan pakaian adat khas Sunda, petugas TPS 06 Kelurahan Cimuncang, Kabupaten Garut mendatangi satu persatu rumah warga yang sedang sakit atau warga yang tidak bisa datang ke TPS. Petugas membawa logistik pemilu agar warga tersebut dapat menggunakan hak suaranya pada pesta demokrasi kemarin. Untuk memastikan kerahasiaan hak pemilih, petugas menggunakan tirai sebagai pengganti bilik suara. Pelayanan seperti ini atas persetujuan Panwaslu. Selain petugas KPPS, kunjungan ini juga didampingi oleh pihak Panwaslu dan saksi untuk mencegah adanya kecurangan. Ada tiga orang yang kami kunjungi, berhubung mereka tidak bisa ke sini, jadi kami yang mendatangi mereka. Kami juga itu izin dulu ke Panwas sama saksi, jadi bukan kami saja yang mengunjungi mereka. Ada juga dari Panwas sama saksi dan petugas KPPS. Selain mendatangi warga yang sakit, petugas TPS 06 Cimuncang juga menjemput sejumlah lansia yang kesulitan datang ke TPS. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut. Hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU Jawa Barat satu hari pasca pencoblosan hampir mencapai 44 persen. Sejauh ini, Paslon Prabowo Gibran unggul dengan lebih dari 57 persen. Satu hari usai pencoblosan, KPU Jawa Barat telah merekapitulasi sebanyak 43,85 persen suara. Tempat rekapitulasi KPU Jawa Barat di kawasan Jalan Garut, Kota Bandung telah mendata ada 61.589 TPS dari 140.457 TPS yang tersebar di Jawa Barat. Dari total rekapitulasi sementara, Paslon nomor urut satu Anies Muhaimin mendulang suara sebanyak 31,81 persen atau 1.311.770 suara. Pasangan Prabowo Gibran sebesar 57,13 persen atau 2.355.799 suara dan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 11,5 persen atau berhasil mendulang 455.761 suara. Untuk saat ini rekapitulasi suara baru sampai KPU Kota Kabupaten. Setelah itu akan dikirim ke KPU Jawa Barat. Baru 43 persenan. Kalau targetnya sampai 100 persen, nggak apa-apa yang dikirim ke Jawa Barat? Ya, kan sekarang baru mau rekap di Kecamatan. Ya, mudah-mudahan secepatnya, kan. Dinamika di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Kita gak bisa memastikan kapan yang kelas semuanya sesuai dengan tahapan rekapitulasi yang sudah dibuat oleh KPU RI. KPU Jawa Barat memastikan, seluruh TPS sudah mengirimkan hasil pemungutan suara ke KPU Kota Kabupaten. Proses rekapitulasi juga dipastikan transparan dan bisa diikuti semua peserta, pemilu, dan warga. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pasca pencoblosan, harga beras dan cabai di Kota Cimahi tak kunjung turun. Harga beras medium masih terjual seharga Rp17.000 per kilogram. Sehari setelah pencoblosan, harga kebutuhan pokok di pasar atas baru Kota Cimahi masih mahal. Harga beras medium masih berkisar Rp17.000 per kilogram dan beras premium Rp18.000 per kilogram. Padahal harga eceran tertinggi beras medium Rp10.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan warga, terutama para ibu rumah tangga. Mereka berharap dengan selesainya pencoblosan, stok beras di pasaran mulai kembali normal karena tidak ada lagi pembagian bansos beras. Selain dugaan karena pembagian pasos beras masif, cuaca buruk dan terlambatnya pasokan beras dari bulok menjadi pemicu harga beras belum turun. Ada pasokan ya? Ya, pasokan kurang. Pak, untuk mengisi di sini, Bapak, cara mencarinya gimana, Pak, dari distributornya? Ya, memang susah, susah. Kita juga sudah sama langganan-langganan sudah dari sentra-sentra padi, sentra-sentra yang biasa kirim, montak-montak ke sana kemari sebetulnya. 19 harga cabai juga belum turun. Cabai merah tanjung masih dijual seharga 120 ribu rupiah per kilogram. Mohamad Tabas melaporkan dari kota Cimahi. Presiden Jokowi Dodo meninjau ketersediaan beras di pasar Induk Cipinang. Presiden memastikan stok beras masih melimpah dan segera mengatasi masalah distribusi agar harga beras turun dan pasokan cukup. Sehari setelah pemilu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan PJ Gubernur DKI Jakarta Herupudi meninjau pasar Induk Beras Cipinang di Jakarta Timur. Sidak Presiden dilakukan karena harga beras di berbagai daerah makin melambung lantaran pasokan berkurang. Dari hasil sidak Presiden, stok beras dinyatakan masih melimpah. Namun Presiden mengakui distribusi beras masih terhambat karena cuaca sehingga terjadi kenaikan harga beras di pasaran dan bahkan di beberapa daerah stok beras menjadi langka. Selain itu, suplei dari petani ke pasar juga belum masuk karena belum panen. Presiden menjamin dalam 2-3 minggu ke depan, ketersediaan beras di pasar kembali normal. Harga beras naik dan ketersediaan langka disinyalir banyak pihak karena sebelum pemilu, beras banyak disalurkan untuk bantuan sosial sembako sehingga beras langka di pasaran. Masalahnya terkait kelangkaan dan kenaikan tersebut apa? Ya, suplei. Suplei itu karena mempanenya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di Turutan banjir di Jema, di Broboka itu mempengaruhi. Tapi sudah saya kira sudah diselesaikan. Lewat pengiriman dari Bulog ke daerah Bulog ke Pasar Induk Cipinang saya kira akan. Nanti dilihat saya kira apa dalam seminggu, dua minggu ini berasa akan sedikit turun. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas damar rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!